Pemirsa, bagi Anda para pecinta wisata ekstrim yang masih bingung untuk mengisi libur akhir pekan, wisata para layang di Subang, Jawa Barat dapat menjadi pilihan. Selain dapat menguji adrenalin, wisata para layang di Bukit Santiong ini juga menyuguhkan kesejukan dan keindahan hamparan kebun teh. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri hari ini siang hari ini. Saya Stephanie Patricia Udurdiri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktifitas. Bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu libur akhir pekan, Anda bisa datang ke Subang, Jawa Barat. Di sini Anda bisa menikmati hamparan kebun teh dari atas melalui para layang. Ya, wisata para layang ini merupakan wisata baru yang ada di wilayah Subang. Namun, meskipun baru, wisata yang cukup menguji adrenalin ini banyak diminati wisatawan. Daya tarik wisata para layang di Bukit Santiong ini memiliki ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut. Sehingga mempunyai cuaca yang sejuk. Ini 1.100 meter di atas permukaan laut. Saya kira ini tetap tempat yang cocok selain di tempat-tempat lainnya yang ada di Jawa Barat. Untuk harga relatif Pak, karena memang kami ada kerjasama juga dan untuk bagi yang ingin tandem itu dengan hanya Rp400.000 itu bisa kami pandu juga bersamaan tandem. Jadi ada kaptennya juga yang memandu. Dan ini wisata yang aman. Untuk bermain para layang memang dibutuhkan keahlian khusus. Namun, bagi wisatawan yang belum pernah bermain, tetap bisa menikmati wisata ekstrim ini. Wisatawan dapat tandem dengan instruktur sehingga aman dan tetap dapat menguji adrenalin. Tempat ini cukup menarik lah ya. Indah banget sebenarnya di sini karena udaranya bagus sekali. Dengan kocek Rp400.000, wisatawan dapat menikmati para layang dengan tandem bersama instruktur. Selama 10 menit mengudara menikmati pemandangan kebun teh. Dari Subang, Jawa Barat, Yudhi Heriawan, Juanda, Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!